Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Hai Jumat Bu Binti hari ini yang hadir bersama kita Mudah-mudahan Mudah-mudahan betah Bu Binti ya Tapi harus nanti check out langsung di jam 12 Bu Binti gimana kabar? Alhamdulillah Mbak Erin Meskipun suasana pandemi tapi kita harus tetap semangat ya Tetap menjaga kesehatan dan Alhamdulillah semua keluarga juga sehat Mbak Erin juga sehat ya Alhamdulillah sehat Selalu sehat Bu Binti Pandemi ini satu tahun ya Bu? Satu tahun pas per satu Maret 2020 Sampai kemarin ada hari ini hari-hari setahun ya pandemi Udah pasin belum Bu? Nanti-nanti belakangan ya Nah So Santri Bu Binti ini Bu Binti Rohmatin Bu Binti Rohmatin Beliau ini adalah dosen KPI UNHAS Dan redaktur pelaksana Radar Jombang Sekaligus penulis buku Jombangku Nah ini mungkin nanti bisa ditaruh buku Jombangku Saya terkesan dengan Jombangku Kalau orang Jombang itu enggak mantep Kalau enggak bilang Jombang gitu Mbak Betul-betul Kalau enggak ngomong Jombang Padahal Jombang ya harusnya ya Tapi Jombangku Sebelum ngobrol lebih jauh Binti Jombangku Ini kenapa Jombangku Bu? Iya Mbak Erin Kenapa kok enggak Jombang kita Atau Jombang Anda? Karena memang ini berbicara tentang masyarakat Jombang Secara keseluruhan Dan sebagai asli uang Jombang Saya bangga dengan kota Jombang Sehingga inilah hasil karya saya Yang membicarakan tentang keragaman masyarakat Jombang Dan istilah N Huruf N kecil yang ada di judul itu Memang kita hanya menyelesaikan sebutan aja Orang Jombang ketika berada di luar Atau ketika kita berbicara dengan siapapun Selalu bilangnya Oh direk Jombang Selalu menyampaikan seperti itu Orang Jombang asli Kalau ditanya Dari mana gitu Mesti saya yang Jombang Jombang Meskipun dengan logat bahasa Indonesia Bukan Jombang Sampai kadang-kadang logat kita Memang sudah terbiasa menyebut kata-kata Jombang Sehingga saya tertarik untuk Mengariakan ini dalam sebuah buku Kalau kemarin saya sempat ngomong sama Pak Faisal Itu juga Punya tulisan yang Mengulas tentang Jombang Ada beberapa tempat yang ternyata namanya juga Jombang Kalau orang-orang yang dari Jombang Selain Jombang kita Jombang ini Jombang Jawa Timur Apakah mereka juga bilang Aslinya mana Jombang kan Mungkin enggak juga ya Tidak juga Karena ini logat orang Jombang ya Logat orang Jombang Kalau menyampaikan bahwa Tempat kelahirannya Tempat asalnya itu Jombang Beda dengan Jombang di Jakarta Ada beberapa tempat yang sampai di Kalimantan Beda dengan kecamatan Jombang yang ada di Jember Dan ini juga sangat beda dengan Jombang yang ada di Kalimantan Tidak tahu Bu Binti Orang yang Jombang Jember itu bilangnya gimana Jombang Tetap Jombang Jombang itu ya Tidak dengan Jombang Jombang itu hanya kita Inilah keragaman kita Jombang Makanya Ketika saya Mengumpulkan hasil Kelipingan Tulisan yang sudah saya lakukan Selama bertahun-tahun Selama bertahun-tahun ini Ternyata Saya harus menunjolkan Jombangnya Walaupun kita Di sisi lain Ada nilai plusnya Tapi Jombang itu lebih familiar Menurut saya Makanya ketika kemarin Saya ketika melaksanakan Bedah buku pertama Yang di Emery Cafe itu Ada usulan juga Dari pembanding Waktu itu Gus Aik menyampaikan Kenapa kok tidak ada Jombangku Jombangmu Dan Jombang kita Karena ini bicara tentang Kita semua Bukan bicara tentang penulis Saya terima kasih Dengan masukan seperti itu Tapi karena memang ini adalah Karyaku Karya seorang binti Maka Inilah yang sudah Terlaksana Yang sudah terkumpulkan Hasil datanya Selama bertahun-tahun Membicarakan tentang Masyarakat Jombang Berarti nanti Apakah ada kemungkinan Juga ada Jombangmu Jombang Namanya penulis Bisa jadi Seperti itu Ketika muncul ide Akan dilaksanakan Oke Nanti ditunggu Bu Binti Motivasinya apa sih Awal Pengen nulis Buku Jombangku Sebenarnya ini Ketika saya sudah Mendapat izin pertama Oleh suami Untuk menekuni profesi Sebagai wartawan Semua hasil karya itu Saya keliping Dari mulai Saya masih Menjadi Masih Berstatus Sebagai Tenaga magang Kemudian tenaga kontrak Sampai menjadi Tenaga karyawan Ya Itu semuanya Saya kumpulkan Sekitar tahun 2011 2011 Ya 2001 Sorry 2001 Ya Awal Saya masuk Di Radar Mojoketel Waktu itu belum ada Radar Jombang ya Itu Saya masih Menjadi tenaga Magang Jadi panjang lagi Nah sejak saat itu Saya mulai mengumpulkan Hasil Tulisan yang berhasil Dimuat Karena waktu itu Betapa senangnya Mbak ya Ketika kita sudah Payah-payah melakukan Liputan Menulis Menyampaikan laporan Kemudian bisa Diterbitkan Di media Yang waktu itu juga Yang sampai saat ini Alhamdulillah Masih menjadi media Yang cukup besar Pembacanya ya Sehingga Apalagi dah Dulu Waktu koran masih Ya Waktu masih Bagi primadona ya Belum seperti Perkembangan sekarang ini Yang ada media sosial Sehingga saya Clipping lah Hasil karya yang sudah Berhasil termuat itu Sampai Menjadi Sekarang ini ada Sekitar 10 Bundle Yang masih Berbentuk koran Kemudian ada 5 Buku yang sudah Saya jilid Jadi bentuknya Belum seperti ini Masih jilitan Seperti skripsi gitu Masih manual ya Saya kumpulkan Satu persatu Kemudian Saya ingin menunjukkan Bahwa Di jambang ini punya Keragaman yang luar biasa Kepada masyarakat Secara keseluruhan Sehingga muncullah ide Untuk Membuat buku Jadi saya Saya sortir itu Dari mulai tahun 2020 Clippingan itu Saya buka-buka kembali Dan kemudian Hasilnya ada Sekarang ini 89 judul yang sudah Saya buat di judul Di buku ini Berapa tahun Berarti tahun 2001 Sekarang 2021 20 tahun Bu Binsi Sudah gak boleh sebut Sudah sangat lama Yang tulisan awal Yang mana nih Ada di Ada di Bab Ekonomi kerakyatan Oh ekonomi kerakyatan Oh iya Ada 4 bab Di buku ini Ada ekonomi kerakyatan Kemudian ada Bab human interest Ada juga Sosial budaya Yang terkait Dengan kultur Masyarakat Jombang Ada juga tempat-tempat Penting Ini yang Menurut saya Juga Masih Ada sampai sekarang Oh iya Ini kayak Sejarah wana wisata Sumber poto ini kan Ini mbak Coba dibuka Di halaman 153 150 Iya ini Tempat penting ya Bab ketiga Di tempat penting Itu ada Patung Arimba Di Candi Pulau Sari Mbak Reng Jombang Yang hilang Ini tulisan saya Edisi 30 Oktober Tahun 2002 Patung Arimba Di Candi Pulau Sari Nah Dari Itu waktu nulis Belum hilang Sudah hilang Oh sudah hilang Mbak Erin Judulnya aja kan sudah hilang Ada patung Arimba Di Candi Pulau Sari Namanya kita juga Wartawan Mbak Jadi punya Punya info Dari berbagai Sektor Masyarakat Yang itu Setelah kita cek Ternyata juga Sangat Betul-betul Bisa dipercaya info itu Sehingga kita datang Ke lokasi Kemudian Melihat Mencari tahu Bagaimana Posisi Patung itu Dan kita juga Melakukan langkah Konfirmasi Benar gak Betul Ada Ada Patung yang hilang Nah Ini juga Tulisan ini juga Dikonfirmasi oleh Kapolsek Ada penjelasan juga Dari Kapolsek saat itu Bahwa memang betul-betul Hilang Hilangnya tau Tahun 2002 30 Oktober 2002 Dan sampai saat ini Mbak Ketika kita Sebelum buku ini Diterbitkan Saya cek kembali Kesana Nah itu ternyata Patung juga Tidak ketemu Sampai sekarang Ini yang Turisan Tahun 2002 Berarti saya masih Satu tahun Bergabung di Ini ada Gambarnya Berarti Agak gedean Ya Bu Binti Patungnya kok bisa hilang Dia Sama yang Nyuri Pemburu Harta Nah ini kan Kalau untuk Generasi Muda Jawa Sekarang Malah tahu Apalagi kalau Sudah hilang Begini Nah ini Kayaknya bukunya Penting nih Penting untuk Kita ketahui Tentang jombang kita Jombang kita Itu sebenarnya Seperti apa Sehingga Ada Tempat-tempat Yang Juga harus Diketahui Sejarahnya Ini termasuk Juga tentang Ekonomi Kerakyatan Ini termasuk Ini termasuk Kreasi Bross 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 Cantik Dari Gudob Di Plumbun Ya Mani-mani Mbak Bukan bross Memang bisa Boleh juga Dibuat bross Juga Tapi kalau di Plumbun Gampang itu Terkait dengan Hasil Mani-mani Dari pecahan Kaca itu Dan sampai sekarang Mani-mani itu Juga masih Exis Hanya memang Hantaman pandemi Selama setahun ini Produk dari Mani-mani Juga berkurang Sangat banyak Termasuk Soto Dok Asli Jombang Iya Hanya Hanya Orang Jombang Yang Ngedok Itu Apa Gimana Mbak Maksudnya Ini kan Salah satu Makan Khas Jombang Sangat Beda Dengan soto Lambongan Maupun Soto Banjar Dan yang lain Sebagainya Jadi Di Jombang Itu Ada ciri khas Soto Yang disajikan Kepada masyarakat Dengan Botol Yang Yang berisi Gacap Itu Digedokkan Digedai Itu yang bikin Namanya menjadi Soto Dan itu Menjadi Makan Favorit Warga Kita Yang sudah Berada Yang sudah Sukses di luar Daerah Ketika pulang Selalu Mencari Kangen sama Soto Deknya Dan yang Ditulis disini Mbak Itu sampai sekarang Mbak Erin Itu masih Ada Masih Masih jual Di lokasi yang sama Oh gitu Jadi kan mereka sudah Berpuluh tahun Masih bertahan Usaha turun Turun-temurun Yang disebelah Yang disebelahnya SMA SMP SMP SMA 5 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 Kemudian ada lagi Mbak Kita ada sumber Dua narasumber SMA 5 Di belakangnya Kodim Salon apa Itu ya Mbak Mbak Erin Di belakangnya Gedung Kolkar Itu Masuk ke Barat Itu ada juga Soto dok Yang menjadi Narasumber Kita waktu itu Dan sampai sekarang Masih ada Sampai sekarang Masih ada Waktu Leput tahun berapa Bupi itu Waduh Sudah tahun Orang 20 tahun Sudah lama sekali Mbak Nah termasuk Yang keripik Soto dok Ada banyak Kayaknya Soto doknya Kalau di kota Ada tiga Mbak Ada tiga Ada tiga Oh ngitung loh Ada tiga Dan Waktu itu ya Dulu ketika saya liputan Ada tiga Tapi sekarang ya sudah Banyak berkembang Di ringan contong Masuk ke Tara Juga ada Setiap sore Kalau pagi Enggak ada Yang di pasar Lagi Itu ada juga Siang Sampai sekarang Sampai sekarang Masih ada Jadi semakin banyak Semakin berkembang Ketika Menu khas jambang ini Diminati Banyak kalangan Sehingga mereka Yang sudah Berhasil Membuka usaha ini Ditularkan kepada Putranya Kemudian kepada Menantunya Dan lain sebagainya Sehingga Sampai sekarang Semakin berkembang Jadi itu khas Sudah mencicipi Mbak Soto dok Wah Eh sudah lah Kalau belum Bukan orang jombong Betul sekali Nah termasuk ini tempe Nah ini tempe Kalau ini tempe Putri Sekar Arum Iya Itu salah satu Produk UKM Kita Yang juga Masih bertahan Sampai sekarang Di tulisan pertama saya Tahun 2010 Itu Pak Imam Khalimi Ini mencoba Mempercepat Pembuatan Kerepek tempe ini Supaya Menghemat tenaga Sehingga Dia ada ide Untuk membuat Irisan tempe Yang Lebih cepat Dari irisan manual Yang dilakukan selama ini Sehingga Waktu itu Ketika saya Melakukan peliputan Di sana Uji cobanya Dilakukan sampai Dua kali Dan dua kali Juga gagal Kemudian Dengan Uji coba membuat Alatnya Alat untuk Mengiris tempenya Bukan Uji coba Membuat tempe Karena sebelumnya Pak Imam Khalimi Ini sudah Lama menjual tempe Keliling Jadi dia Membuat Kemudian Menjual Langsung Dari turur Secara keliling Dengan sepeda Ontel itu Nah kemudian Karena produknya Ini Diminati Akhirnya Dia berkreasi Untuk membuat Olahan Kerepek tempe Dan Alatnya Ini Dia uji cobanya Sampai dua kali Mbak Erin Kemudian Karena gagal Ini Dia sampai Belajar Ke Produk UKM Juga Kerepek tempe Di Telung Agong Mencermati Bagaimana Supaya Alat yang digunakan Ini bisa berhasil Dan setelah Dari Telung Agong Dia berhasil Alat itu Alhamdulillah Sampai sekarang Masih digunakan Untuk membuat Kerepek tempe Ini Dan kemasannya Ini dari dulu Sampai sekarang Sama Cuma Memang Packingnya Lebih modern sekarang Daripada dulu Ketika saya masih awal Kemasan plastik begini? Nggak Kemasan plastik Yang berbeda? Packingnya aja Jadi dulu itu Masih Menggunakan Pakai lilin Pakai lampu Plastiknya Plastik biasa Mungkin Iya Betul Masih-masih seperti itu Sehingga hasilnya Kurang cantik Sekarang Sudah menggunakan Packingnya Lebih Manis Kemudian ada Tambahan Kemasan Topless Tempe ini Juga oleh-oleh Khas Jombang Sebenarnya Khas Jombang Sebenarnya banyak ya Khas Jombang Cuman Karena Justru Banyak itu Akhirnya Kurang ada khasnya Apa Benar-benar begitu? Kalau saya Menilai Bukan seperti itu Justru semakin banyak Itu karena Memang Kreativitas Masalah Jombang Luar biasa Luar biasa Sehingga Banyak sekali Mereka Meniru Atau juga Mencari ilmu Dari yang lain Kemudian dikreasikan Diolah Dan berhasil Untuk Menambah penghasilan Keluarga Hanya memang Dukungan pemerintah Ketika Banyak kreasi Yang dihasilkan oleh Produk UKM Kurang Menjadi Berkembang pesat Karena ketika Ada tamu Atau ketika ada Kunjungan Atau Mungkin misalkan Ketika Mau berangkat Keluar daerah Misalkan Ini mestinya Dijawil ya Istilahnya Orang Jombang Menyampaikan Itu seperti itu Sehingga Mereka Merasa diberi kesempatan Untuk Mengekspos ya Dalam artian Produknya Dibawa keluar Peran dari pemerintah Sebenarnya harusnya Lebih Maksimal lagi Nah yang selama ini Saya katakan Kalau tidak Boten ya Artinya mereka Sudah mulai Ada perhatian Hanya memang Frekuensinya Itu kurang Maksimal Sehingga Masih banyak produk Yang tidak ter Cover Ya memang Butuh Ini juga Mbak Kalau menurut saya Butuh Pendalaman Pemahaman juga Kepada mereka Bahwa memang Packing Kemudian Rasa Kemudian Bahan Bagu Juga harus Betul-betul Terpenting Yang terpenting Pemasarannya Juga Betul Ya Kalau Istilahnya kita sendiri Orang Jombang Yang kemudian Mempromosikan Produk kita Lebih genjar lagi Kita termasuk Peran dari pemerintah Lebih maksimal Tentu akan lebih Banyak di lirik Betul sekali Mbak Dan selama ini Kita sudah Mengapresiasi Upaya pemerintah Mbak Melakukan hal Yang seperti itu Memang Kadang-kadang UKM kita Itu Dari sisi Penampilan Memang Kadang-kadang Kurang Terpenuhi Untuk Supaya produk kita Layak jual Nah ini Termasuk juga Ada Human Interest Human interest Banyak Jadi ada Komitmen Hajah Endang Khususia Ratna Ningsi Dalam dunia Dakwa Iya Mbak Oke Hajah Endang Khususia Ratna Ningsi Iya Bu Hajah Endang Ini adalah Seorang guru Agama Di SMA Negeri Tiga Jombang Karena Sebagai guru Agama Dia sering Membina Anak-anak Yang Waktu itu Dalam artian Ketergantungan Jadi Ada Berapa Anak Kadang-kadang Terkait dengan Narkoba Kemudian Ada Terkait dengan Miras Yang itu Menjadi Perhatian Khusus Oleh beliau Sehingga Jadilah Ada Tempat Khusus Yang dilakukan Di rumahnya Untuk Membina mereka Nah Di selesai Waktu Selain Mengajar Di SMA 3 Beliau Meluangkan Untuk Membina Mereka Di rumahnya Sendiri Sehingga Dalam Rentang Waktu Tempatnya Semakin Banyak Kemudian Muncullah Majelis Taklim Dan Tekir Mak Surat Yang Berlaku Sampai Sekarang Ini Dan Diikuti Tidak Hanya Kalangan Remaja Tapi Juga Kawam Ibu Rumah Tangga Dan Itu Menyebar Hingga Warga Dari Kabupaten Nganjuk Dan Sekitarnya Sampai Nganjuk Sampai Sekarang Masih ada Sekarang Masih ada Jadi Ibu Enang Khususia Ini Dai Dai Yang Sering Diundang Di Berbagai Kegiatan Pengajian Di Masyarakat Kemudian Dalam Berantang Waktu Belianya Juga Membina Majelis Taklim Yang Itu Mengajak Kita Untuk Latihan Apa Ya Menata Hati Dengan Banyak Berfikir Yang Dibaca Adalah Kitab Surat Itu Selama Satu jam Penuh Dari Mulai Bakta Subuh Sampai Selesai Sekitar Jam Tujuh Pagi Dan Itu Secara Kontinu Dilakukan oleh Beliau Sampai Sekarang Dan Ketika Beliau Mengajukan Pensiun Dini Karena Memang Ada Panggilan Hati Oleh Aktifitasnya Semakin Banyak Karena Ada Panggilan Jiwa Menurut Beliau Bahwa Saya Harus Lebih Fokus Di Dunia Dakwah Menurut Panggilan Jiwa Beliau Sehingga Diputuskanlah Beliau Untuk Mengajakan Pensiun Dini Sampai Sekarang Beliau Masih Ada Ibu Hajah Endang Khusus Sampai Sekarang Masih Ada Dan Kegiatan Pengajah Masih Sampai Sekarang Sampai Sekarang Keren Bu Binti Tahu Dari Mana Bu Binti Iya Bu Hajah Endang Khususia Ini pernah Juga Di Anggota DPRD Mbak Oh Satu kali Satu periode Nah Ketika Menjadi Anggota Dewan Ini Beliau Juga Sering Turun Ke Lapangan Kemudian Selain itu Beliau Juga Sering Mengisi Pengajian Pengajian Yang ada Di Kabupaten Jomba Sehingga Saya Tahu Oh Ini Sosok Tokoh Lokal Yang luar Biasa Tidak Banyak Orang Seperti Ini Apalagi Perempuan Apalagi Perempuan Sehingga Aktivitas Beliau Waktu itu Saya Ikuti Saya Pantau Kemudian Sesekali Waktu Saya Silaturahmi Ke rumahnya Untuk Ya Paling tidak Menimbal Limu Juga Karena Memang Beliau Seorang Guru Agama Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Sambungan Tali Silaturahmi Juga Masih Berjalan Nah Ini Termasuk Ada Hanif Ida Pasangan Suami Istri Yang Menemukan Cara Menghafal Cepat Abad 21 Model Komputer Ini Ternyata Hanif Ida Itu Dari Pak Hanif Dan Bu Ida Ya Udah tau Bu Udah tau Hanif Hanif Ida Oh Iya Beda Desa Dan Ruter Yang Beruntung Di Daerah Terpencil Sampai Dua sesi Ini Karena Banyak Yang Diliput Bu Kebetulan Memang Kita Melihat Human Interest Sangat Luar Biasa Di Berita Ini Saya Sampai Ngojek Waktu Itu Ke lokasi Yang Memang Jauh Sekali Dari Jombang Di Pojok Kelitik Kecamatan Pelandaan Jadi Dari Kalau Kita Tempoh Dari Jombang Itu Sekitar 46 Kilo Dari Kota Jombang Belum Ke lokasi Itu pun Masih Di Kecamatan Kemudian Dari Kecamatan Ke lokasi Itu Kita Bawa Sepeda Kalau Kita Sepedaan Sendiri Tidak Bisa Naik Karena Memang Jalanya Sangat Terjal Kemudian Ketika Hujan Misalkan Kemarin Hujan Jalan Yang Dilalui Menjadi Sungai Dan Itu Sangat Bahaya Banjir Jadi Menjadi Sungai Dan Itu Sangat Bahaya Kalau Kita Berjalan Sendirian Sehingga Saya Memilih Aman Waktu Itu Dengan Ngocek Aja Mengambil Warga Sekitar Untuk Minta Tolong Diantar Ke Lokasi Nah Disinilah Saya Bisa Merasakan Bagaimana Perjuangan Seorang Bidan Di Sana Sampai Akhirnya Muncul Cerita Bahwa Ada Seorang Ibu Persalinan Yang Mau Melahirkan Ternyata Tidak Tertolong Jiwanya Karena Memang Medannya Terlalu Sulit Dari Lokasi Rumah Sakit Harus Tidak Menuju Rumah Sakit Itu Mbak Itu Hanya Menuju Ke Puskesmas Jadi Dari Lokasi Pojak Kritik Jalan Turun Ke Lokasi Puskesmas Ini Harus Melalui Naik Turun Gunung Bukit Kemudian Menyeberah Jalan Yang Menjadi Sungai Nah Itu Masa Allah Perjuangannya Luar Biasa Dan Sampai Sekarang Mbak Infrastruktur Di sana Masih Tetap Seperti dulu Padahal Saya Melakukan Pelibutan Sudah Bertahun Yang Lalu Nah Ini Yang Saya Berharap Buku Ini Bisa Menjadi Revensi Oleh Para Pengambil Kebijakan Bahwa Ternyata Di sana Itu Juga Perlu Perhatian Minimal Jalan Yang Menjadi Sungai Prioritaskan Sehingga Akses Mereka Itu Padahal Dulu Bu Binti Waktu Meliput Yang Bidan Dan Dokter Ini Tahun Berapa Sangat Lama Sekarang Sampai Sekarang Itu Masih Ada Masih Seperti Itu Kondisinya Saya Terakhir Kesana Sekitar Tahun 2018 Waktu Itu Ke SDN Pojok Kelitik Untuk Melakukan Baksos Baktis Sosial Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Karena Memang Waktu itu Di Organisasi Istri ASN Saya Masuk Di Dalamnya Mbak Saya Melakukan Kegiatan Sosial Di Sana Dan Yang Membuat Saya Bangga Ada Kegiatan Mas Unhas Yang Melakukan Kegiatan Di Sana Waktu Itu Saya Tanya Di Kepala Sekolahnya Ternyata Ada Tiga Bulan Melakukan Pengabdian Di Sana Dan Ada Ketinggalan Yang Itu Sangat Berkesan Buat Mereka Pembelajaran Yang Diajarkan Oleh Anak Anak Mahasiswa Unhas Ini Sangat Melekat Di Sana Dan Memang Itu Sangat Dirindukan Oleh Mereka Ketika Saya 2018 Datang Kesana Ternyata Kondisinya Juga Masih Sama Seperti Yang Ketika Awal Saya Melakukan Peliputan Jadi Tidak Ada Perubahan Memang Teman-teman Dari Unhas Agak Kesulitan Ketika Menuju Kesana Akses Keselannya Sempat Ada Yang Terjadi Keselakaan Kalau Yang Keselakan Itu Beda Kayaknya Beda Lokasi Mbak Itu Di Marmoyo Di Marmoyo Kecamatan Kabul Beda Lagi Itu Medanya Memang Sulit Tapi Tidak Naik Turun Kalau Di Pojok Klite Ini Naik Turun Sangat Terjal Dan Itu Melalui Hutan Dari Hutan Ke Hutan Jadi Harus Dilalui Dengan Jalan Setapak Dan Itu Sepedah Trail Yang Khusus Untuk Gunung Sepedah Sepedah Ini Tidak Bisa Warga Sana Ketika Mengantar Tamu Pakai Sepedah Trail Itu Ojek Di Saya Sampai Ngojek Saya Memang Milih Aman Aja Tidak Bisa Apalagi Saya Perempuan Walaupun Teman-teman Juga Liputan Kesana Ada Beberapa Teman Dari Media Lain Yang Melakukan Peliputan Di Sana Apakah Itu Salah Ada Diperhatikan Jadi Ada Referensi Memang Yang Harus Dijadikan Kebijakan Kedepan Para Pengambil Kebijakan Itu Bahwa Pembangunan Di Jambang Ini Harus Merata Tidak Hanya Di Satu Titik Terutama Di Daerah Perbatasan Begitu Mbak Erin Kalau Mengisahkan Tentang Perjalanan Wartawan Melakukan Pelitan Luar Biasa Pengalamannya Saat Itu Bubi Sudah 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 Dan Suami Bubi Mengikhlaskan Makanya Tadi Saya Sampaikan Di awal Bahwa Semenjak Izin Dari Suami Diperbolehkan Menekuni Profesi Sebagai Seorang Wartawan Semua Saya Klipping Hasil Hasil Liputan Saya Apakah Itu Soft News Dep News Feature Semua Saya Kumpulkan Supaya Nanti Ada Kenangan Ya Ada Kenangan Dan Betul-betul Ada Karya Yang Bisa Diketahui Oleh Masyarakat Luas Terutama Membicarakan Tentang Keragaman Masyarakat Jomba Kalau Punya Istri Wartawan Harus Siap Dunia Tanpa Komah Malam-malam Kadang-kadang Diobrol Yang paling Gimana Banget Perjuangan Banget Waktu Liputan Ini Di Buku Ini Saya Menulis Warna Wisata Sumber Boto Warna Wisata Sumber Boto Ini Di Tempat Penting Itu Ternyata Di sana Ada Tiga Sumber Mata Air Yang Itu Memiliki Nilai Mistis Sendiri Dan Ketika Kita Kesana Itu Harus Melakukan Ritual Khusus Misalkan Harus Membawa Kembang Kemudian Harus Naik Apa Turun Ke Lokasi Sumber Yang Kedua Sumber Kembang Itu Harus Menuruni Satu Titik Yang Itu Jalannya Cukup Terjalan Itu Tidak Boleh Berdua Walaupun Saya Waktu itu Minta Antara Suami Tidak Boleh Berdua Karena Jalannya Hanya Untuk Satu Orang Dan Kalau Dibuat Harus Barengan Masuk Ke Situ Itu Berbahaya Berbahaya Dilematian Tanda Kutip Nah Itu Kita Tidak Berani Karena Emang Harus Ngikuti Apa Yang Ada Disampaikan Oleh Juru Kuncinya Harus Satu Orang Karena Kita Juga Tidak Mau Ambil Resiko Yang Penting Saya Harus Bisa Datang Ke Lokasi Saya Harus Bisa Mengumpulkan Data Dan Mencari Sumber Yang Bisa Dijadikan Bahan Penulisan Saya Harus Melihat Lokasi Kalau Wartawan Tanpa Melihat Lokasi Tidak Akan Maksimal Mbak Tulisannya Jadi Harus Ke Lokasi Kita Harus Mengikuti Apa Saran Juru Kunci Kita Ikuti Bawa Kembang Karena Lokasinya Di tengah Hutan Saya Harus Ngajak Suami Tapi Sampai Sore Mbak Jadi Pagi Jam 8 Pagi Saya Berangkat Itu Jam 3 4 Sore Baru Selesai Karena Memang Lokasinya Agak Jauh Di tengah Hutan Dan Suami Mengikuti Terus Sampai Selesai Ketika Masuk Suami Nunggu Di luar Karena Tidak Boleh Tidak Boleh Masuk Ada Pernah Kejadian Apa Gitu Tidak 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 Kalau Kejadian Asal Ngikutin Apa Yang Tidak Tidak Kecuali Kalau Kecelakaan Saya Pernah 6 Bulan Di Pos Kriminal Itu Tulisannya Terkait Dengan Yang Berhubungan Dengan Kriminalitas Kejahatan Kemudian Laka Lalu Lintas Seperti itu Suatu ketika Saya itu Karena Belum Paham Bagaimana Menyampaikan Informasi Di media Kita Saya Foto itu Mbak Lokasi Kecelakaan Itu Saya foto Termasuk Kurbanya Yang tergeletak Dengan Posisi Yang Sebegitu Mengerikan Ya Itu Saya foto Semua Kemudian Saya kirim Keredaksi Saya dimarah Betul Sama Redaksi Ini Bukan Koran Bukan Koran Seperti itu Ini koran Kita Ini koran Jawab Saya Pikir Saya Saya berhasil Di lapangan Saya berhasil TKP Saya berhasil Mengumpulkan Data Perubahan Pelaku Dan Selain Sebagainya Sebagai buktinya Ada foto itu Nah ternyata Akurat Ternyata Boleh Memang mengumpulkan Data seperti itu Tapi fotonya Jangan dikirim Fotonya Sebagai bukti kita Bahwa kita Ke TKP Itu kan dulu ya Bupinti Dulu Istilahnya Kalau dulu itu kan Orang Apa Apa Pelaku kejahatan itu Kan masih ditutup Mata kan Hitam Tapi kalau zaman sekarang Enggak Kalau di Dengan Transparansi Di Undang-Undang Ramah Ramah Anak Kan anda sekarang Berdomen Pemberitaan Ramah Anak Bahwa Media Arus Tama Seperti koran Itu tidak Boleh menampilkan Pelaku Maupun kurban Dari kalangan Anak-anak Nah kalangan Anak-anak ini Usia 19 tahun Ke bawah Jadi kalau ada Tanda hitam Atau foto Dikaburkan Itu adalah Upaya kita Untuk memenuhi PPRA Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Yang sudah Diberlakukan oleh Undang-Undang Eh oleh Dewan Pers Nah sebelum itu Bebas saja Enggak Enggak Masalah Kecuali Kalau Kita tidak Kita ada Pengarahan Dari Pimpinan Atau dari Direktur Terkait dengan Sesuatu yang Itu adalah Kebijakan internal Beliau-beliunya Nah itu seperti itu Nah kembali Yang saya Sampaikan tadi Pengalaman-pengalaman itu Mbak Itu ternyata Ada nuansa Seperti traumatik Gitu Mbak Jadi malam-malam Rasanya seperti Rasanya seperti Ditemui oleh Korban Seperti ditemui Korban Untuk Apa ya Istilahnya Meronta-ronta Perasaan saya Waktu itu Karena Saya merasa Masih ada nuansa Dengan Hasil liputan saya Saya lakukan siang Mungkin tidak banyak Perempuan yang menjadi Wartawan Berat ya Dan butuh mental Yang kuat juga Untuk Betul Mbak Erie Aduh Perjuangannya Luar biasa Mbak Binti Dan ini Tidak sedikit Kan yang disediri Apa Apa Cerita-cerita Tentang jombang Yang dihadirkan Dan perjuangannya Tidak sebentar Jadi Mbak Binti Sudah mulai Tahun 2001 Sampai 2001 Sekarang Ini yang disini Sudah-sudah Ditaruh semua disini Atau masih ada Cerita yang belum Masih banyak Ini yang saya ambil Ini lebih fokus Pada Features Lebih fokus Yang di buku ini Lebih fokus Pada Features Kenapa saya ambil Featuresnya Karena memang Ini sebuah karya Di Features itu Lebih menarik Untuk Dilihat Dan Diamati oleh Pembaca Sehingga saya Kumpulkanlah Features itu Nah Di luar ini News Dep news Dan Jav news Ataupun Berita yang lain Itu masih Terkumpul Dalam Lipingan Yang ada Di rumah Jadi lebih Banyak Lagi Kalau Misalkan Mau Membuat Karya Lagi Masih Banyak Bahan Yang ada Di rumah Tapi kan Tidak Serta-merta Kita berpikiran Seperti itu Karena Semua karya Itu ada Nilai Tersendiri Dan Menurut saya Memang Ini yang Lebih diutamakan Adalah Keragaman Masyarakat Jombang Dengan Model Buku Ini Orang Jombang Yang lama Di luar kota Akan lebih tahu Bagaimana Perkembangan Jombang Terkini Atau juga Anak jaman Sekarang Yang Bisa jadi Mungkin Tidak terlalu Banyak tahu Cerita Tentang Jombang Apa Jombang Dulu Ada apa Kemudian sekarang Bagaimana Kondisinya Nah seperti itu Sehingga Buku ini Juga bisa menjadi Pegangan Bagi siapa saja Yang ingin tahu Lebih detil Tentang Jombang Dan sebenarnya Isinya juga Sangat menarik Sebenarnya Ada banyak Cerita-cerita Yang kita Sebenarnya Saya sendiri Yang sudah tua ini Juga banyak Yang belum tahu Cerita-cerita Tentang Jombangku Jombang saya juga Jombangnya Yang ternyata Menarik untuk Dibaca Jadi Bisa dibaca Buku Jombangku Jombangku Oke Masih ada Yang ditanyain Pegi Tertarik sama Motivasi Mungkin itu apa Tadi disebutkan Perempuan ya Wartawan-perempuan Sampai sekarang Kita masih Konsisten Di jalannya Iya Gini Mbak Di Indonesia Itu Kita Feedback dulu ya Di Indonesia Itu ada Wartawan-perempuan Pertama Yang sangat Getol Memperjuangkan Pendidikan Perempuan Siti Rohana Namanya Wartawan ini Dari Kecamatan Agam Sumatera Barat Saking Getolnya Dia memperjuangkan Pendidikan Kaum Perempuan Sampai Dia membuat Surat Kabar Perempuan Pertama Namanya Sunting Melayu Perempuan Melayu Surat Kabar Perempuan Pertama Indonesia Surat Kabar Perempuan Pertama Indonesia Namanya Sunting Melayu Artinya Perempuan Melayu Selain Menerjemahkan Informasi Dari Bahasa Belanda Yang Dilakukan Sendiri Oleh Siti Rohana Koran Perempuan Pertama Ini Juga Mengupas Menerima Hasil Karya Kaum Perempuan Di Sana Nah Sirkulasinya Sampai Ke Singapura Karena Memang Didukung Oleh Maharaja Waktu itu Pimpinan Surat Kabar Terbesar Di Sumatera Barat Saat Itu Ini Waktawan Perempuan Pertama Indonesia Pada Saat Bisa Lebih Susah Karena Perempuan Masih Belum Berperan Selain Mendirikan Surat Kabar Siti Ruhana Ini Juga Membuat Sekolah Yang Yang Didalamnya Itu Membina Keterampilan Kaum Perempuan Nah Sehingga Tak heran Kalau Kemudian Pada Puncak Peringatan Hari Pers Tahun 2019 Kemarin Presiden Jokowi Menganugerahkan Siti Ruhana Ini Sebagai Palawan Nasional Salah Satu Palawan Nasional Nah Ketika Saya Masuk Ke Jombang Tahun 2001 Saya Ini Masuk Perempuan Pertama Di Jombang Yang menekuni Profesi Sebagai Wartawan Bu Binti Bukan Asli Orang Jombang Belum Ada Sebelumnya Mbak Bu Binti Bukan Asli Jombang Makanya Saya Bangga Dengan Jombang Kenapa Masuk Di Jombang Karena Emang Saya Mengikuti Tugas Suami Di Provinsi Bali Jadi Saya Setelah Kuliah Mengikuti Tugas Suami Yang Berdinas Di Provinsi Bali Selama 8 Tahun Di Sana Kemudian Ketika Suami Berpindah Tugas Di Kabupaten Kediri Saya Kembali Saya Ikut Ke Jombang Saya Masuk Pertama Di Jombang Dengan Menekuni Profesi Ini Itu Adalah Pertemuan Pertama Mbak Yang Berani Menekuni Ini Walaupun Tantangannya Luar Biasa Sampai Orang Tua Orang Tua Saya Sampai Seperti Itu Kenapa Resikonya Berat Saya Belang Seperti Itu Resikonya Berat Kok Nek Di Sandet Uang Apalagi Masuk Masuk Kasus Politik Itu Juga Berat Jadi Seperti Itu Sehingga Saya Termotivasi Oleh Siti Rohana Terus Terang Ketika Siti Rohana Mampu Membuat Surat Kabar Perempuan Berarti Saya Harus Punya Karya Yang Bisa Itu Menjadi Referensi Siapapun Yang Ada Di Jombang Nah Karena Saya Menjenjung Tinggi Kearifan Lokal Dalam hal ini Jombang Tercinta Oke Saya Buat Karya Yang Ada Di Jombang Walaupun Dalam Rentang Waktu Sekian Tahun Ini Saya Sering Dipindah Tugas Mbak Dari Kabupaten Jombang Kota Mojokerto Kabupaten Mojokerto Kembali Ke Jombang Ke Mojokerto Lagi Jadi Liputan Ini Hasil Hasil Karya Saya Ketika Liputan Di Kabupaten Jombang Aja Walaupun Daerah Wilayahnya Berpindah Tugas Jadi Sekali Waktu Saya Digasar Ke Mojokerto Kemudian Dikembalikan Ke Jombang Sekian Waktu Dikembalikan Ke Mojokerto Lagi PP Juga PP Juga Dan Dantar Suami Sebagai Bentuk Dukungan Suami Betul Wow Luar biasa Jadi Seperti Itu Jiwa Bu Binti Ini Jiwa Jiwa Pemberani Suka tantangan Mungkin Suka tantangan Sekilas Kadang Malah Begini Mbak Wartawan Kok Feminin Jadi Apa ya Tampang Wartawan Itu kan Selalu Parlinte Kasar Kemudian Perperawakan Besar Rambut Gondrong Pakaian Kumel Nah Seperti itu Saya kan Saya berusaha Menghapus Image itu Jadi Wartawan Itu juga Pake jilba Selain Pake jilba Juga Bisa Tapi Kalau Agak sus Kayaknya Pake rok Enggak Kalau Liputan Kelapangan Saya Enggak Pake Rok Saya Pake Celana Aja Lihat Situasi Kalau Misalkan Acara-acara Resmi Saya Harus Mengikuti Nah Itu Yang Saya Lakukan Jadi Peran Wartawan Itu Bisa Juga Menjadi Preman Juga Bisa Menjadi Menyelesaikan Situasi Dan Tentang Jurnalis Ya Seperti itu Jadi Apa ya Saya harus Bisa Seperti Siti Rosana Sekarang Masih Jalan Jadi Wartan Buk Jalan Jadi Wartan Masih ngeliput Gitu Buk Justru Ada berkahnya Kenapa Buk Ini terbit Karena Saya Sudah Tidak Di Lapangan Lagi Jadi Saya Mesti Punya Waktu Untuk Mengumpulkan Review Hasil Karya Yang Sudah Terbit Berapa Tahun Yang Lalu Kemudian Ketika Sudah Saya Pilih Saya Harus Kerocek Lokasi Itu Saya Lakukan Sendiri Dengan Dibantu Teman Teman Yang Lain Kalau Masih Di Lapangan Sulit Karena Memang Ada Tuntutan Media Kita Dengan Media Lain Setiap Hari Harus Kirim Minimal Empat Jenis Berita Dan Empat Foto Berbeda Sehingga Rentang Waktu Kita Di Lapangan Harus Maksimal Agak Susah Untuk Take Waktu Buat Ini Kangen Gak Bu Binti Ke Lapangan Lagi Kangen Mbak Justru Di Lapangan Itu Lebih Enak Kita Bertemu Dengan Banyak Orang Kita Bisa Berbincang Santai Dengan Petani Ngobrol Dengan Preman Itu Biasa Ngobrol Dengan Pelaku Kejahatan Kenal Juga Sama Preman Ngobrol Dengan Pelaku Kejahatan Sesuatu Yang Biasa Dan Dan Kita Bisa Care Dengan Mereka Kemudian Kita Berdiskusi Dengan Pejabat Juga Biasa Karena Kita Bebas Keluar Masuk Kita Dengan Mbak Predikat Sebagai Wartawan Bebas Keluar Masuk Bertemu Dengan Beliau Oke Sukses Bu Binti Terima kasih Mbak Nanti ada Buku-buku berikutnya Yang Kita Tunggu Mudah-mudahan Doanya Baik Sama Santri Terima kasih Untuk Anda Yang Selalu Memperhatikan Podcast Hai Jumat Hari ini Bu Binti Terima kasih Sama-sama Mbak Banyak Kayaknya Yang Di Ambil Dari Pengalaman Dan Ilmu Dari Bu Binti Bu Binti Ada pesan Untuk Generasi Muda Jaman Sekarang Saya Tertarik Dengan Epilog Yang Disampaikan Oleh Pak Halim Di Sini Ada Pak Halim Ini Menyampaikan Bahwa Untuk Membuat Karya Generasi Muda Tidak Harus Menunggu Jadi Lakukan Sekarang Apapun Yang Kamu Bisa Nah Di Epilog Yang Disampaikan Bapak Menteri Ini Sekaligus Bisa Memberi Motivasi Saya Sangat Sependapat Kenapa Kemudian Epilog Ini Saya Masukkan Di Dalam Buku Ini Karena Memang Bisa Memotivasi Kau Muda Terutama Masyarakat Jombang Nah Menurut Saya Jombang Itu Punya Karakter Yang Luar Biasa Masyarakatnya Kulturnya Pendidikannya Kesehatannya Dan Semua Bentuk Keragaman Masyarakatnya Nah Jombang Itu Hebat Jombang Itu Luar Biasa Maka Mari Kita Tunjukkan Bahwa Masyarakat Jombang Itu Juga Punya Talenta Yang Lebih Nah Generasi Muda Harus Bisa Menunjukkan Itu Saya Yakin Banyak Tokoh Nasional Yang Berasal Dari Jombang Kedepan Akan Semakin Mewarnai Kancah Pertokohan Di Negara Kesehatan Betul Saya Kira Seperti Itu Yang Akan Berperan Saya Yakin Nanti Generasi Muda Kita Akan Muncul Kedepan Amin Amin Terima kasih Sama-sama Mbak Terima kasih Untuk Anda Yang Sudah Selalu Bersama Kita Saring Pamit Khoirunas Angfa Humlina Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Bermanfaat Untuk Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh